Pertama, hari ini saya menjalankan perintah presiden melalui Menteri 6 Negeri telah melantik tempat penjabat dipati Kuali Kota, Banteng, Sinjai, Kuali Kota Pare-Pare, dan Gonek. Sama dengan saya juga, ini yang ditunjuk dan ditunjuk oleh presiden, Menteri 3 Negeri untuk bertugas sebagai penjabat Kuali Kota. Penjabat Kuali Kota ini tidak ada waktu lagi untuk belajar, tidak ada waktu gula madu. Langsung hari ini juga harus kembali ke daerahnya, segera konsultasi dengan PORKOPI INVASI tempat, dengan perangkat daerahnya dan masyarakatnya. Dan saya perintahkan seluruh pejabat Kuali Kota ini turun ke masyarakat. Jangan gayanya-gaya penggawa. Kita ini, pejabat itu pelayan masyarakat, bukan penggawanya masyarakat. Jadi, datang turun ke masyarakat, datangin ke masyarakat kita. Di kampung-kampung, datang ke pasar-masar, apa yang mereka ingin. Dengarkan mereka, jangan menghindar dari masyarakat. Seperti itu. Jadi, saya sudah perintahkan seperti itu. Dan arahan saya, seluruh Bupati Wali Kota, terutama yang baru dilantik, segera menyelesaikan ada 8 program prioritas sesuai dengan kebijakan nasional yang harus dilakukan di Indonesia Selatan. Kami bersama Pak Kumbin dan Sosial, termasuk Pak Gajati, juga melakukan pembinaan dan sesuai-sesuai. Di daerah kan ada Kajari, ada Dandim, ada Rangka Polres, dan Jajaran. Bahkan ada samping yang berkecamatan. Kawan-kawan bisa minta pendampingan hukum dari kiasaan, dikira hal-hal yang merasa dipandang perlu untuk soal-soal hukum yang mungkin kurang dipahami. Termasuk pembinaan dan keserahan hukum di masyarakat. Yang lainnya, saya pikir nanti saya juga akan turun bersama mungkin mengajak teman-teman Porto Bintang Provinsi, mengecek dan melihat langsung hal-hal yang harus dilakukan oleh kawan-kawan. Jadi, waktu tidak banyak. Jadi, pemilu harus dipastikan jalan lancar, maka BPD-nya untuk pilkade juga harus ada duitnya. Bagaimana untuk pemilu pilkade kalau duitnya tidak ada? Maka pastinya harus ada. Di samping program-program prioritas, situasi hari ini kan El Nino berkepanjangan ini. Ada kekeringan. Jangan sampai tanaman masyarakat itu gagal panen gitu. Kuso apa bahasanya itu. Jadi, tanaman yang bisa diselamatkan, selamatkan. Caranya ya sudah bikin sumur bor, beli sumur air, gunakan BTT. Kalau ragu-ragu, tanya Pak Gajari. Tanya Pak Gajari. Pasti jajaran kepolisian, teli juga kita melakukan bersama, kita sama-sama itu. Bahkan upaya-upaya untuk bagaimana menjaga situasi ini supaya barang-barang menjadi ketua masyarakat itu mencerupi. Saya minta seluruh paduan di kota dan jajaran, tiap hari mengecek, tiap waktu mengecek ke pasar-pasar. Kan ada dinas pasar tuh, ada dinas perdagangan. Dinas pasar di perdagangan nggak usah di kantor semua tiap hari. Turun ke pasar. Namanya dinas pasar ya di pasar. Jadi, itu harus jalan tiap hari di masyarakat. Jadi, mendengarkan langsung dan bersama masyarakat. Dan ajak swasta, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, ulama-ulama diajak. Kita di selatan ini kan punya tokoh-tokoh banyak yang berpengaruh penasihat ulama-ulama. Kita juga kan didengarkan oleh masyarakat. Aja boleh-boleh untuk bagaimana cari-cari solusi di apa itu di masyarakat. Ya, jadi PJ ini kan kepres ya, penunjukan persediaan. Jadi, SK-nya memang satu tahun. Sama dengan saya. Tapi pagi ini dilantik, sore bisa diberhentikan. Jadi, jangan hilang. Jadi, walaupun jadwalnya tiap tiga bulan akan dievoluasi. Saya sebagai gubernur, mewakili sebagai wakil pemerintah pusat juga berkewajiban dan mendapatkan tugas dari mendagri mengopulasi PJ-PJ itu. Jadi, tidak ada waktu untuk pulang madu. Waktunya kerja. Buktikan bahwa Bapak yang telah terpilih jadi Bupati Wali Kota memang benar. Jadi, tiap Senin nanti akan di absen, cek inflasi, stunting, soal-soal. Terima kasih telah menonton!